Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masa mau malas udah bisa cilik Oh ngeis pahamu ngeiskan kukur-kukur Wah betairah karuan Ngeiskan kongkoy-kongkoy kan kukur Betairah karuan Karena jari ulama-ulama riyan Ada tiga hal yang mufsidatun di mar'i ayah maksadadil Perusak segala perusak Ini termasuk alfarok Sifat ngang Lu mufsidatun ayah maksadatin Dalam redaksi ulama dulu dikatakan perusak sejati Ya katu setengah endawan sampai pikir Karena kuwa syukur ada partai-partai islam di luar endawan Itu PKS, itu PBT Barang kuwa selim di partai-partai agresif Ngerti-ngerti kedodoran kan Habis kedodoran lagi nyanyi Ya padahal buat akumulasi mereka males kan Males galang masa Males dinamika Barang keselipun Akhirnya nuduh Wah habis Kalah jurus menang nuduh Bener lho Bener lho Bener lho gak penting Wai pokoknya Aduh gede Kek pokoknya Wah Barang kuwa lah Bik Cina terus Revolusi anti Cina Tidak usah Tidak usah anti kerja keras Cina ini seperti Tapi itu revolusi Kaya pun tidak Cina juga Kelar itu ku tentara Akhirnya orang Jawa demo Dijaga dengan tentara Jawa Berarti alat negara melindungi Dijaga aparat negara Karena bisnis mereka sudah menggurita menjadi kebutuhan nasional Cuman saya pikir Kadus Indofood Punya jaringan tepung yang sudah sekian Duta cabang Iku Indofood mutun Iku Indonesia bangkut Atau sakit Emang bakul gedang goreng Bakul jajanan Seibisnya Gantung tepung Iku pengimpor tepung pure Ini negara tutup Mulanya kadus sbw Kadus presila saja Wadi Jini kadini wadi Kamar dagang nasional Iku ingin intimidasi negara Negara karena Yang kepingin regal turun Kepingin apa-apa Murah Jadi bos-bos yang harus menguasai Gurita nasional Ini Pak Ikuis Narkah Badi Kasah dagang Terakhir Ucap Ucap Negara serawali Karena bisnis mereka Sudah menjadi Ekonomi Penyangga ekonomi Nasio Dan itu Kesempatan itu Sudah diambil alih-alih Cina Mutung Tentu Mutung urusan tepung saja Belum urusan yang prinsip Kak minyak goreng Coba sekarang Produsen minyak goreng Mulai yang kemasan Sampai yang tidak Sudah Cina semua Itu mereka Bisa kartel Bisa apa saja Itu kalau negara Menyarankan Turunkan harga minyak Lu ping Pira menteri perdagangan Mumpul nol Baru ini dijawab Wasam Bu menteri Nak arah oleh Mek Baddi Aku tak orang gawe Usa Indonesia Tapi ini berangkat Dari akumulasi Karena umat Islam sendiri Malas Padahal kata pakar-pakar ekonomi Andai kan setiap daerah itu Memperdayakan potensinya Dulu ketika minyak goreng Sampai 12 ribu Ini kan Ong Indonesia kan gue kir Itu kan banyak pakar-pakar menyarankan Andai kan setiap kampung Punya karifan lokal Bikin minyak kelapa sendiri Punya koperasi sendiri Itu ketergantungan Pada minyak-minyak Produsen bisan Tidak Tidak Ujung-ujung Memang yang mergulah Malas 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 Tak kesel Enggak meresi Ya kesel Padahal dengan setiap kampung Ada sentra-sentra Kopra Ada sentra-sentra Bikin minyak sendiri Itu uang-uang produsen minyak Gampangannya coba-coba Gak gede Juga sadar Enggak begitu dibutuh Gak Karena setiap masyarakat Bisa menciptakan Kebutuhannya Semu Atau tepung Gak sami Zaman babah kita Nanggye tepung ya kok Diplok beras Di rewangi ngoten Udah di tep Kumpulnya Seiki ake selap jagung Selap beras Yang raglim ngatain Ya mergul mah Malas Ulak balik Sengar kacau balong Merkona Malas Makanya itu termasuk Dalam daftar hitam Malas itu Termasuk di nabi Daftar hitam Termasuk di na'ulubillah Termasuk di na'ulubillah Termasuk di na'ulubillah Daftar di na'ulubillah Dua A'ulubillah minaljib niwal kasal Nah itu Setelah kita berpikir panjang secara sosial Ternyata apa-apa yang oleh nabi diistihah agai Itu bener-bener punya dampak sosial yang luar Luar biasa Kita saja sebagai kaum Islam itu Nggak Nggak seri dengan itu Bahwa masalah itu dimiliki Kenapa kemales Kemales Itu udah sampean punya anak sekolah Di perawatan Atau di kedokteran Anaknya sampean serget SKS Duh ditempuh sekian Materi pelajaran sekian Songkong umumnya 6 tahun Bisa 4 tahun Bisa 3 6 tahun US 2 Anaknya sampean males Amen D.O. Amen jubuk cuti Hehehe Kau akhirnya mbun kak Nges biaya gak Wohh gak begitu Terus bengkak kan Sekau biayanya bengkak 6 tahun lagi lulus Nggak mula ya rada di popo Merke zaman sekolah Marek Terserang asli Tukang hendak Tukang hendak Nenu Toko Makanya nabi termasuk Daftar hitam betul Wal kasal Termasuk Daftar hitam Nabi termasuk Nenu Termasuk di istiagai Minaljib Nenu Nenu Tukang hendak Tukang hendak Ini kita terus akan Ini saya ganti pasal Walatakfumale Salakadihi ilm Walatakfuro Anet sirong Tau wajoh Nuduti sirong Tau wajoh Tau wajoh Tau wajoh Tau wajoh Tau wajoh Tau wajoh Termasuk Tau wajoh Lakakfhuh Masih Keman Tau wajoh Nenu Mudah Tau wajoh Tau wajoh Maksudnya Termasuk dengaran mata dan hatiku masih dijalui pertimbangan atau dijalui tanggung jawab satu sohidu wongkang duenikulah maka ingopo farang lakoni sepulang bihi kelaman wala tansilan ojolim aku sirafil ardi inggalan bumi wala tansilan ojolim aku marokhan khali sombong atau khali angkuh wala marokhin teki sesing duenik keangkuan wala mankuh bilgib berikan ngakoni kesombongan wala huyala ilan keangkuan ini merasa benar dewe, merasa subih dewe kenapa manusia gak punya, gak boleh angkuh inaka lantakhriq al-ardo ini kaya oleh nyepalek no pengiran wongkang meletih meletih wongkang gak isu yang jibril na bumi inaka sakta meletih siraf itu lantakhriq itu rapahal isu yang jibril na siro al-ardo yang bumi taktubah hati kesen jibril na siro haing ardi hata tatluha sehingga itu makau siro akhiroha ing akhirea wala itu makau bikibariga sebab mental sombong siro wala ntapluh wala nora tumukau siro ajibala ing gunung apani tulan apani dawani al-maknaw temaknanya ini anna kasatamni siro wala tablu ikura tumukau siro ha dal maflat ing ikilah tumukau pakefamukau kali koyoko tahtalu kenapa jeninya? sombong sih misalnya samkan tangklet tapi tidak menempuh beberapa gunung tertinggi di dunia tapi itu tidak karena kesombongannya satu rumus ilmiah karena sombong kita tidak bisa mereka bisa naik gunung tinggi karena ada teknologinya ada panduan pengetahuan bahwa tingkat suhu sekian harus pakai ini tingkat suhu sekian harus pakai ini dan dengan demikian tidak karena kesombongannya karena Tuhan bisa melecehkan mengatasi setiap puncak ekstra aku pakek jagat berarti aku akan memilih seperti yang mendapatkan jika orangदan ini pengirahan nak melahna agong jari engkau kegak jika kita ingin selamat dan menggunakan jagat berarti dari jika kita ingin warna karena kita ingin menggunakan bareng sepe sepe karena kita ingin memakekubung saya ingin menggunakan bareng bareng saya ingin kitabang saya ingin melihatnya di sana yang ingin selamat kebutuhan apa? jagat nanti pengirian melayani melayani melusa namrud riyan mati ini buatan lewat pasukan militer yang buatan lewat Jebrel, nah lewat Jebrel terlalu terhormat soalnya namrud hebat, sing mati ini lewat? lewat hebat itu gak keren maksudnya mati ini tidak terhormat namrud di pateni jebrel gak mutu, mati ini buatan mutu orang bisa ngelajahnya namrud itu di pateni sampai nyamuk sing lari itu hilang citok orang nyamuk utak, nyamuk lari citok terbang lewat ini irunnya namrud, lewat nganti di utak mati ya? apa yang meletih meletih lewat ini semut citok di kuping ngampun-ngampun tenang orang lara ditreng misalnya dilingkis, ini cik pantas pantas dilingkis kok gak lo cik semuletih jadi semut citok di kuping itu pernah ngelajahnya temen meletih mungu, gagah mungu pelepak pelepuk mungu semut citok di kere gak keren, jadi pengiraan ngelajahnya 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 ngelajah itu orang pengiraan teknologi nyamuk itu lebih canggih dengan teknologi gajah awang di gajah itu gampang lu gampang agak jendai gajah gak nyamuk atau? nyamuk padahal bahwa ini lu gampang itu pang kalau lah bayangnya mulusah lah itu pangtang pematang pematang paling canggih di dunia itu pematang gampang dan gak tau gak ada patang nyamuk ya gak pusing ini memang gampangnya yang mengapa banyaknya bau datang nyamuk, gampang gajah 1 triliun ya, nyamuk, gede nih ya poti Desainnya poti Rakyat milih, wah saya terjuta lah Gajah ya, karena misal Turun gampari Ya nak Gajah di belaknya cek gampang Gajahnya belaknya bolong Barang gede bolong ini cek gampang Nyamuknya cilik Belak Biala ini bolong, itu biala ini belaknya Biala ini nyamuknya Begin *** Biala ini Bialai ini belaknya Biala ini belaknya -biala ini belaknya Gajah, maka Makanya nyamuk itu Dibikin Tuhan dengan teknologi Sangat ruat kalian Nah gimana Nah nak nyamuk Cukup ini Itu belaknya belaknya Itu gak tetap akhirnya Kumpul melakukan secara teknologi lebih sulit kekuatannya nyamuk ini canggih nyamuk itu begitu dibuat satu perbandingan tapi nyamuk karena dari desain teknologi canggih ini ternyata iso mata ini seperti hewan yang besar itu tidak mesti bisa punya teknologi perangkap yang canggih untuk menghisap darah manusia nyamuk itu bisa ini belahnya lemes tapi menembus pori-pori ketika menusara tapi nyamuk malah nyamuk kan namrut itu dibunuh pakai itu makanya hati-hati nyamuk yang mata ini namrut itu nyamuk yang mata ini namrut itu nyamuk karena nyamuk namuk dibuat demam berdarah itu karena nyamuk maka ini ingin orang nyamuk ke diri diresa melaku gara-gara nyamuk cikungunya kok biar gitu lihat aja tapi kecanggian nyamuk itu teruji bareng alam anak namrut itu jika orang pensiun kasus DB itu itu gara-gara nyamuk nyamuk kasus cikungunya itu gara-gara nyamuk matian orang dipangan macan itu sepertinya kena dihitung tapi kalau karena DB sudah jidat? tidak ternyata manusia itu begitu lemah kok sombong kok nyamuk ngeletek kalah kok terima sampai seikor itu memang Tuhan punya tradisi begitu kalau melecehkan manusia itu dengan sesuatu di mata manusia hidup tapi DB punya kekuatan yang dasar sebenarnya pengirahan cerita manusia itu lapor sombong memunggah gunung dengan keangkuannya itu dengan sesuatu yang harusnya tidak angkuh itu bergondoletak butuh barang li meletek diselamatnya sebuah jaket sebuah gendama tidak bisa kamu sampai ke situ dengan keangkuan kamu aturan main hidup ya aturan main hidup ya anak rauleh ngurangi berbagai aturan aturan hidup tadi termasuk rauleh ngomong barang singurah dikuasai tidak boleh berbicara sesuatu yang kamu tidak menguasai ilmunya aturan-aturan aturan-aturan hidup normal normal hidup itu memang setengah yang berkara awah kanku wahyu ilai kamar ing siro ya Muhammad Muhammad Satorab buka pengeran siro minal hikmati sangking aturan aturan hikmah hikmah ayun nama ibe ditik nasihat walata jalan jendawi siro ma sirtani Allah ilah hening pengirahan akhore ingkang liyo fatul komong kodentum iba nasiro fi jahan nama indelan roko jahan nam kodentum iba malu hal hale hina mat kurantar dendolak sangka rahmat mat rudan tegesi dendolak an rahmat Allah sangga rahmat Allah asa asfakum rabukum bribanina wabtakuna minal mala ikati inasa asa asfakum anata murnak nakum insirotab akhlas asfakum semurnak nakum insirotab ahlam kata ahli maka siapa rebukun siapa pengirang insirotab apa toh Allah murnak nak kowe bilbanin klan pirot anak orang Arab itu seneng anak anak tapi lucu Allah malah dianggap anak wedo waptak kala ngalap sop Allah minal malaikati sang malaikat inasa anak wedo dan nanti pirot anak wedo lina si kode wak ya Allah bisa mikum klan penyangkaan salah si rohkabe dina tun saktan si rohkabe latak pul naik ucap si rohkabe dina tika klan mengkona pengucapan klan pengucapan aziman ingkang gede maksud ingkang gede di sana muduh Allah dia anak wedo dikat peskentino cino dewi dewi ini warah kocor senalan teman teman jelas sop sali sanging pira-pira perumpamaan walwa dilan janji walwa dilan ancaman Allah jelasnya nunggu ni koran beberapa perumpamaan perbandingan liat dakaru supaya podo nampo nasihat sepong nge yata idu dikese nampo mau iduh nampo nasihat sepong nge mestinya dengan berbagai nasihat koran ini wong untuk mau iduh oh wama yaziduhum illa nufuran sama yaziduh lana nambaya pokor and hum ngwong agen apodalika mengkono mengkono ikilah koran illa nufuran kecuali malah melayu sengkau kebenaran ay anil hak itu sengking barang anay bareng dikandani malah mereka lari sengkau bareng napa hak menikulah terang yang menyangkut ini yang napa aturan aturan hidup yang menjadi kesejahteraan hidup itu hanya bagian dari wahyu misalnya kalau kita tidak boros ia akan hidup sejahtera kalau kamu punya perilaku terukur maka hasilnya juga terukur juga tapi itu hanya menyangkut kesejahteraan dunia sebagai seorang mu'min menesandarkan itu harus atas nama Tuhan atas nama Allah sehingga kita akan mendapat kebahagiaan ukrawi juga ini atas nama al-yaumil ah ah ini giling-giling matanya nabi itu mengajarkan si dunia khasanah wakil akhir misalnya begini pulau saya kalian tonggo ini dengan saya kalian tonggo tentu orang yang saya kalian tonggo siapa hormat dihormati siapa segan disegar tapi kita mendapat perlakuan baik dari tetangga ini hanya hukum duniawi lemahnya hukum duniawi saya mengekahi tonggo mengekahi tonggo meminjami tonggo itu kalau tidak bareng hukum akhirat saya bahagia saya tidak sebab itu saat saya menyantuni tetangga harus atas nama maka nah yukmini billahi wal yaw atas nama bahwa itu perintah Allah atas nama iman kalian Allah karena kalau atas nama duniawi kamu hanya bahagia duniawi saja makanya ketika ini Quran demikian kalau bulat balik matur di santri kalau ini dama aku itu hukum yang tidak didominasi orang soleh saja nah ada kiai ada santri sering hutangi kan can ini saya tidak soleh WTS sering hutangi kan can maling maling hutang hutang santri mulai kita hutangi tangguni sanggup mulai hutang kan can sebab itu kelebihan kelebihan sosial itu miliki orang soleh orang dolim juga sosial atas nama Allah itu ibadah lillahi akibat butuh banget misalnya kulau tiang sembuh tene soleh ngeki itong go satu sewu suatu saat butuh satu sewu rasih kiri meng dena dan dia murni dibekap oleh hukum sosial dia murni otaknya otak sosial dunia dunia coba kalau dia berpikir secara akhirat ketika dia hutang rauh alhamdulillah sampai ratu ngamal dia tetap akan berpatokan latut tidur sodako tikum bilmang ni aku rabuakal batalo sodako kum kue hanya karena kue sakkira gilm sodako neng yang memudahkan adalah konsekuensi dari cara awal memberi karena dari awal memberi karena dia tidak akan rugi juga tidak akan kece kecewa apapun kasus yang terjadi kemudian atas nama perintah Allah suatu saat tanggal ini rapi ini ini ragetun alhamdulillah tahu ngamal alhamdulillah perintah Allah tapi atas nama sosial ketika tanggal itu mangkal tanpa di pangkat itu rumah penangan ini nonton kenapa di paling nonton gerak gedeng siliknya tak rumah gede-gede lalu ya karena dia ngerumah dengan kompensasi sosial kaya di ruk semang kembali tek men se apa Islam tidak menajarkan otak begitu tek cino berarti logika kamu kan logika investasi logika dagan kan dilih tak rumah dan cuman aku tawak diru beli bareng tawak sukin beletak luwes seneng gojini di bang kue bareng tawak nunak nuluk jangke problem orang jangke berkah jangke problem lapor ceng aku orang biasa pak ceng orang tua orang ngeri orang ngeri komentar biasa orang tua gergas gergas berkata kok kunang kunang wah biasa berkata yang muntuh di berkata ralara aku kalau dari awal kamu lillahi ta'ala ya alhamdulillah aku jaman cd duit kok seneng ngamal aku istuas gak kelar ngamal matur nung jauh jenang ngeki kesempatan kuloh ngamal ya nyaman itu dikiai kudum masu dikiai nak rumah santri ikhlas gampang aku tak julu duit aku ulang jadi lupan itu politik beto kepenting kepentingan BKB murah BKN aku enak ikhlas saat mulorong enes seneng seneng aku lalu latihan ikhlas seneng enak ikhlas ikhlas itu gampang lupa ikhlas enak enak makan nanti alhamdulillah ya dikilihan diwaras dikilihan lalu berperti lapuri misalnya kos lo tak partene gerindahan iya gak masalah lalu lo partene islam 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 dikilihan islam 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 itu tidak masalah karena kita dari awal kita harus melatih ikhlas sebab itu dalam sejarah ulama sejarah kebanyakan itu selalu ada sedekah sedekah yang tidak tepat sasaran mainstream umumnya orang soja itu kan ada orang fakir yang soleh misalnya sholat tapi dulu banyak saja ulama sudah mbak lontek ulama sudah mbak maling ulama muliri disini ngelatih orang ikhlas nanti 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 cerita disini ada ulama bani israel suga enak sedekah 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 maling ya didi gunjingan pak suatu saat sedekah mbak lontek didi gunjingan pak sedekah mbak suatu saat mbak sedekah mbak malah disedatui pak dihari ini itu cerita nabi itu hadis akhirnya suatu saat selama bani israel mengikiki penjelasan umum yang sedekah neng lontek berkara untuk awal jadi kompensasi ini artinya wama lontek lontek itu sedekah kaya 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 seminar madu termasuk dalam khazan islam itu begitu itu ada unsur ketidakcukupan secara ekonomi selain mental ya tentu kita juga nyalahkan mentalnya tapi andekan dia itu sering tercukupi oleh orang-orang soleh di sodakoi kan dia maling juga karena ingin makan coba kalau matanya sudah dicukupi negara atau dicukupi orang sekeliling makanya ini khazanah kita tidak harus melakukan karena ini satu sikap yang tidak mudah tapi itu khazanah menjadi kekayaan ilmiah kita kekayaan intelektual kita kalau ada dalam hati seorang ulama yang mengambil langkah kontroversi terakhir dia menjelaskan sodakokuneng lontek nak menudah ditobati sodakokuneng maling nak menudah jadi sobate sodakokuneng wong suga nak menudah geleng iqtitar terus geleng kenapa ini harus kita lakukan selain melatih ikhlas saya sampai pikir saya boleh balik-balik matur dengan buju saya sodakokuneng wong sopan itu tak ngen-nangen itu kuras benar kajarannya tidak nah kalau saya sampai pikir misalnya rumah candalen itu paling keimangan ambil uang jalan itu tidak yang medit uang makan ambil uang jajan itu termasuk termasuk jangkip yang lomo kalau di masjid malah ngakik mangantuk atau ngakik itu 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 burah terus UMR itu bangkrut gara-gara sopan jika itu cukup itu artinya artinya bagaimanapun ada kompensasi duniawi yang yang andai yang andai kan duniawi pula kita hobi lebih banyak karena sekitar 600 yang andai kan yang andai kan dapet itu itu nabi dulu itu mengajarkan gitu sodaka di wang soleh huyabe tapi sodaka di wang nakal itu enggak dilarang Atau kalau menurut aturan sebe Uang yang digunakan orang nakal kan rawan disalahgunakan Misalnya orang nakal buat sejakohi 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 Itu memang satu wacana nih Tapi dibalik juga bisa Selama ini orang nakal gak simpati sama orang soleh Merkodeknya kancanan kodoh natali sering ditulung Setiap kancaran orang soleh harus ditirahkan kodoh natali sering ditulung Loh ini wacana, lu rupaknya beneran nih Karena ini kaya-kaya soleh mulih disikmati orang nakal lu rakecing Yang nakal lu asik biak nakal, mereka kancaran kodoh natali asik Biar orang kancaran orang soleh emang ngecewa Akhirnya mau kancaran orang soleh, ya Biar saya tahu kancaran, ketul Termasuk hikmah itu gitu Orang nakal, kancaran kita pun harus dibuat nyaman Dengan kenyamanan ini kita berharap dia simpati ke kita Jangan mau tahu Tentu 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 Misalnya itu ngecewa, misalnya nakal-nakal kelas amatir Nakal amatir Maling pitek, kancaran ini gerdu kodoh natali Masih kisah kuyang Barang suan kiai terkena maling pitek Disini sih, biarani najis Tengah aku kancaran ini gerdu mulia neraka ruwan Demi gak no kancar aku Rene biarani najis Sampai aku mau ramah meneh Coba kalau kiai itu bersikap simpatik Mungkin cara berpikir siaruh Rupa Aku senakal ini kok tetep dihormati, tetep hati Sebelah aku salah Yang koko Minta aja ikut Sebelah kiai dikantar ini ya asyik Mungkin rimanya urusan asyik Tapi kan Tapi bisa diharapkan itu ke depan lebih Makanya Nabi cerita dalam redaksinya Nabi Termasuk jangkep wong pinter Orang yang ngambil sikap demi di Itu gak kalau dulu kali jogok gak gelap Kancaran sinden, kancaran ketoprak Mungkin nyanyian sinden ke ketoprak urusan seks tadi Gara-gara ada susu pane wali kan Tembangnya ada tembang kalimat sobo barang Kan lumayan numpang liwat Sibang sama setah Misalnya alat malahi Mbak haram Mbak haram Mbak nyanyi ini serono Karwan haram Itu saja gak mernih kata musiknya Karena kasul au Nyatanya kalau alat musik yang sama Dipake opik Dipake Siapa itu Khadat alwi Orang menjadi cinta Allah Cinta orang Sama-sama alat musik Lalu kurang berterus pendapat Jadi kaya sih Ngaram alat musik fakat Kurang berterus pendapat Karena bagaimanapun Haram semua jemaah Itu kasul aurodnya Atau si arul facatohnya Yang gitu Gitarnya sama Saya tidak mengatakan halal Tapi harus ada perbandingan Gitarnya sama Orinya sama Saat dipake opik Dipake hadat alwi Orang bisa nangis Tapi itu kan sudah kombinasi kan Karena yang satu serbanan Orang musik lahra Dajak naung sahwat Sengsita us musik Orang musik Dajak naung apa Artinya kalau musik berdiri sendiri Kan gak ada jaminan sama sekali Itu kekharam atau kekharam Yang ini rapopo itu juga kan Makanya Ibn Khazim Itu seorang ulama besar Mati-matian Ini darah ini Nak musik haram Itu keberatan Karena dalam sejarah Masih begitu Dulu ada Jaliludin Rumi Memanfaatkan musik Untuk isek Untuk cinta Allah Sekarang era sekarang Saja kita menangi Ini ada optik Ada sulis Saja siap Itu kekharam Orang karena dengar Alunan-alunan itu Menjadi mencintai Tuhan Dan roh Sipun musik yang sama Digunakan orang-orang nakal Yang kemudian menjadi Nakal yang juga Menjadi maksiat Makanya Ibn Khazim Jangan-jangan musik itu Kayak besok Besok nak mau gue matang Kau permatamu Ibadah Ngu nisok uang Ya dosok Ya artinya Barang-barang monok Kayak kegunaan Ya kan Ya tangan gue susut Ya ganjaran tenang Gue jatuh si uang Ya maksiat Sama seperti yang Habis pertama tadi Alat kelamin Wafibut Ya ahad jikum Ketika kita ngumpul Istri ya ganjaran Tenang Bandingannya saat haram Ya dosok Tenang Karena ngetikannya Nabi Ayak ti ahaduna Sahwatahu Wahu alahu ajrun Masak tiang urusan sahwat Ditulis ganjaran Ya Rasulullah Jawabin Nabi Iya Nah denik di gua haram Ya di sini tuh Sifatnya barang tuh netral Bisa haram Bisa haram Halal Mana kalau nguan Nguan untuk berikutnya Sifat dengan sini Kita harus kembali Kembali pada khazanah-khazanah Islam Yang luas Termasuk sikap-sikap Kontroversi Seorang ulama Bani Israel Yang diterima Rasulullah Senengah ini Sudakoh Mbak Maling Mbak Wong Zino Makanya kita punya sejarah Dulu kita punya sejarah Kayak Gusme Kiyai Yang anjani Yang fasek-fasek Di Jakarta Ada kiyai-kiyai Kayak Gus Kita gak belan Tapi kita punya ruang Secara intelektual Punya ruang Punya ruang Untuk memberi hak mereka Melakukan istihadnya Kita bukan anti Atau mendukung Tapi kita punya khazanah Untuk memberi beliau-beliau ini ruang Ruang bahwa istihad itu Tidak salah-salah amat Karena kalau orang Kiyai ngancani santri Tak orang yang ngancani Wang nakal Wang nakal Raduwi kiyai Peluang itu batu Tidak Tidak Kalau lu untuk Tidak Terus peluang itu batu Tidak 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 Dan ini khazanah Dalam Islam Apa khazanah Memang tidak harus Sepersis itu Tapi khazanah Dulu Nabi begitu Cerita Kita dahulamak Yang perilakunya Kontroversi Tapi itu diterima oleh Konsepnya Nabi Karena khazanah Menjadi kekayaan kita Untuk orang yang Kiyai Yang gelap Ini rutan Rutan Kan kata Ustaz-ustaz Yang disewa kepolisian Berdina Takwaya Ini rutan Orang Ini jamaah Saklim Tidak Rutan Yang kok Ngandani Preman-preman Ini penjara Tapi gara-gara Kiyai-kiyai Yang kurang pekerjaan Yang kurang pekerjaan Yang gede Mantan rutan Yang tobat Mereka zaman Yang rutan Dibin Dibin Kita harus Punya khazanah Itu kelebihannya Kita sering baca Hadis Dalam katus Itu buahnya Cerita-cerita Begitu Kenapa Setelah kita pikir Kebencian terhadap Maksiat Kebencian terhadap Pelaku Maksiat Itu tidak murni Karena Maksiat Itu Kita masih Punya Sepak Nafsu Untuk Membenci Itu Itu rupa-rupa Ini bergerana Ini benar Nabi Ibrahim Dinyak Bikir pengiran Ini bergeran Ini bergeran Maksiat Ini berkara Ini bergeran Ini bergeran Ini bergeran Ini bergeran Jadi kebencian kita Pada Maksiat Karena itu orang lain Artinya ada sebab Nafsu Kemudian Cerita Ini kitab-kitab Tafsir Ketika Nabi Ibrahim Nuri Malaku Tersama Wadi Wadid Beliau itu Diterbangkan Sampai itu Aras Kemudian Sama Allah Diperlihatkan Orang-orang Maksiat Yang buruk Bukuk Wabu Ngefleh Pengiran Takau Bunuh saja Rasulullah Ya Allah Mereka Engkau kasih Riski Tapi digunakan Salah Bunuh saja Ya Allah Dipakai ini Dituruti Orang dipikir Bikir Dituruti Dipakai ini Sama Maksiat Dengan bentuk Lain Nyembah Berhala Suatu saat Ibrahim Kan matanya Anak Dihim Ismail Sembil Dipikir Bikir Dari Pengiran Kepas Ngongkong Naku Matanya Tak Lakoni Plank Karena Naku Ngongkong Nombok Bik Bik Harus Dari Ibrahim Loh Bergini Nyangkut Anak Kepasih Akhirnya Pengiran Ya Pada Nakal Nakal Tak Bapak Ibu Ibu Keputusannya Orang Langsung Dipatih Ngongkong Matanya Blank Bergerak Anak Orang Anak Orang Bakasih Pakcari Ibu Bik Cacang Balor Nasional Pusing Bapak 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 Gwudeng Keputusannya Selan Anak Kawasan Ketat Dara Lagu Seng Bagus Akhirnya Gwudeng Dikurangi Muka Muka itu berarti capek ini, kamu berarti sudah bisa saya ini mau dengar pergi ke hubungan batin dan berarti saya ini jadi pacarnya anak ini akhirnya jadi jadi capek karena kebencian kita pada maksia itu tidak lepas dari nafsu dalam ilmu tasawwab itu tidak bisa hidup gitu kalau termasuk ulama, saya sering menghabiskan kebih sih, dibiasa Saya tidak akan dihidupis di luar biasa, jadilah BIN pendapatan apa? ketemu di Jacob ketemu di belak-belak, ketemu di belak-belak, ketemu di sholah ini gua biasa karena gua bahkan ilmu bangun kelas juga kelas tasawwab yang ini randu ini biasa dicucuk dan biasa dan biasa itu biasa sepatu yang itu ada ya karena setelah dipikir itu benar maksiat itu pasti begitu kita benci maksiat tapi sama-sama maksiat ketika itu anak kita kan ya Allah dengan pari ngihidah ya beri waktu ya Allah untuk dia tuh mergoyang maksiat anaknya jajahnya maksiat orang dia, orang-orang itu apa yang benar itu kusti hanya karena itu anaknya karena itu ada tafsir munir, ada kitab kita pun cerita, orang malaikat yang suci diwoleh ada pengeran, kusti menurut saya maksiat dengan ini zina selingkuh buat dengan seksu, jadi pengeran itu kita berapa ? kita berapa? kita berapa? kita berapa? dan menurut ini aklamu malah? tidak kusti, sepertinya maksiatnya, mereka tidak menurut saya takkan nafsu, mereka sangat suci mereka takkan nafsu diajak takkan, tenang, ke-i-i-i, diajak, jika di nafsu diturunkan dengan bumi lelah coba pertama itu pinggir uang itu atus ini berita bagi kita itu abik-abik larut langsung diperkosa jari pengirannya menunggu saya tidak berjalan entah ini kerayu setahun-setahun itu malah langsung saya lumayan menunggu saya setahun ini balik ini balik itu keinafsu turun pertama langsung jadi itu menunjukkan betapa tidak mudah kita untuk anti maksiat dengan arti itu maksiat kita ternyata anti berkait dengan karena subjeknya pelakunya tidak keluarga kita karga kita ampun-ampun mana saat ini kata kaya-kaya kepala gudeng pkb lalaman dunia pkb gudeng gulkar adalah besanan mbak wong gulkar mbak partai konggedeng teman-teman ya mbak pusing ikutnya kata ditengur bunlar kata kakata gudeng Muhammadiyah lalah anak ku iya pacaran demi Muhammadiyah ampun ampun tenang pokoknya GMC pengirking pakai pkb maksiatnya pakaran kaya sebentar kena keluarga itu ndur lebar dius panggapes kena keluarga pengirking karena saat ini biasa wong saat ini biasa wong makanya ini dalam khasana islam itu ada pilihan-pilihan dalam cara dakwah, cara ijtihad, sementing kabel itu fadro ilaw ilawwa, sementing kabel itu ujarabika, bulhikmati walmu ibadil, asana orang ikhlas itu dalam bahaya besar tapi apapun itu itu baru saja ngaku-ngaku asal orang krono khadrun orang krono nafsu makanya ketika ekonomi era Aziz Azizu Misra, Toko Mesir itu goncang-gancing, Nabi Yusuf menghentikan ijtani ala ghozainil arad ya sudah Menteri Pertahanan Pangan saya inni hafizun karena saya menguasai ilmu itu dan saya terpercaya semua Nabi memaklumatkan diri inni lakum nasi khun amin merauh lah Nabi ditakauin apa jenengan sakit mimpinku loh ya insya Allah sakit pangis tunai maupun merauh lah inni lakum nasi khun amin itu jelas malah sebagian Nabi orang salah faham aku bisa ngomong alam akul lakum inni a'lamu minna Allah malah dalam urusan pengiraan arah aku di bangku ini urusan sara muslim arah aku di bangku kira-kira judul itu aku serasa di sini malah ada yang ngera regani mirah terus takok binti takok biped binti dianggap alim lalu itu kebohongan publik orang alim kita binti takok biped terus tamunya tidak melaku-melaku sawangannya kitab kb tahu di wajah ya oke kita ingat ini ya oke ya saya saya penampilannya jadi semua orang baik itu maklumatnya kebaikannya tapi juga krono nuruti wawah wawah karena kb kitab itu ya ngelemuk kitabnya bisa karyalan suara anggar ngarang meniwa takbiri bidalik awlamin takbiril asli karanganku diimbang kitab asli ini padahal kitab asli ini karanganku imam nawawi tapi biasa weh karena beliau gak niat sombong ya memang seperti itu ya disebut babu tigri rojul mana tiba nafsi babu tigri rojul mana tiba nafsi seseorang itu boleh menyebut kelebihannya asal kanggu orang banyak, asal maslahat orang nuruti nopo naf karena kalau gak begitu misalnya orang kepengen roh niklap wana tulisannya kepengen roh warung yang ngonok dan dita wana tulisannya saya kepengen roh ngaji menyembunyikan diri terus gak kepengen apa itu takok sobo jadi kalau aku mulai terus tulisi, ahli takrib setengah ahli bukan orang kepengen ngaji lagi wain, kemana aku tulisi tadi ahli quran dan tafsirnya dan ikhlas wah mau laris ya jadi yeling-yeling gitu terus kebenaran itu orangnya yukudu nopo nafsi ojo nuruti nopo nafsi katis nabi yusuf ngentikan nopo ini ij'alni ala khuzainil arad ini hafizun alim ya apa ya nabi ibrahim semuanya asal itu untuk kebaikan misalnya nabi isya lagi ngerti kan ini abduwa atanial kitab wajah ala ni nabi aku wabduwa kitab apa itu tau tak wajah malah ngerti kan terus wajah ala ni mubarokan enama kuntu orang kayak aku ini berkara kayak kue yang ini gak memas? alhamdulillah dia yang rapat alumni itu kamu usul untuk orang urun waduh ini gak masalah wajah tekan ini terlambat usulnya aku gak tau urun dia yang rapat urun itu gak ras diturunkan usulnya mutung ikh orang mubarokan pembawa sial jaman kemelok bapakmu bapakmu bangkrut mergudunya ini buat nanti aku lu tekan rabi saya ini mertuamu bangkrut disik podok mertuamu pak urib banget ini muntuku dan tutup lalu pembawaan apa? sial lalu puraoleng kudu wajah ala ni mubarokan enama kuntu ya cerita mas ulil lah boleh ngomong wajah ala ni mubarokan enama kuntu audisinya ini pondok rabat 3 ya urib saya ini di jakarta namal oke pondok ngerti-ngerti sarannya satu takut istri sekali wani di jauh sing duwin gue seneng gue sehingga pondok ya abai banduknya sekandar ini mau modal ganteng raya rapsidik itu nak pondoknya kok turun orang mubaroka nak lebih baik jadi sandi lucu sandi gak penting tapi penting ya orang penting tapi penting wes walhasil salman itu hidup di pekarangan kurmannya orang Yahudi tadi terus untuk cebloan kurmokata dan itu upahnya dia upah untuk makan bukan upah bayaran karena buddha itu gak dapat bayaran ini lucu masulil akhirnya dikne soan rasulullah sallallahu alaihi wassalam dalam posisi masih kafir oleh ngomong lucu ya rasulullah jeneng aniku rak santri nekatah nah ini kurmok pek jeneng an laka sodakoh ini sodakoh pulau sampai nabi itu di bagian santri nekatah walam yamusha milhaseyan dari sekian kurmokat itu megang saja enggak ya megang saja enggak terus menihadihi wakidah ini satu berikut kitab yang dia baca syaratnya nabi itu latak balus sodakoh layak balus sodakoh sama sekali nyentuh aja enggak rakyat hamdhani sumbangan macet ya ini tanggut sih apa orang mesti ini enggak sampai sumbangan itu nyentuh ya ojo kalau ngali misalnya untuk sumbangan pondok ya weh itu kayak ada bendara nyentuh ya orang aku sekali nyentuh itu kepikiran orang mana nak pondok jakarta kuti ini gua investasi sih pak orang sepertinya enggak kan kerekening hadihi wakidah ini alamat satu ayah hadihi alamatun wakidah kalau nabi ku ciri khasih ku layak kulus sodakoh sekian hari atau sekian minggu ronomenah terus mu nih ya rasulullah hadihi hadiatun lah ini hadiah kan gijeneng an terus nabi ujir ngomong lomoh nabi fakal amin hasi an nabi dar ya tapi umumnya ya nabi ya dari sisi lorul ya ini dikatakan sohabet tapi kersodar akhirnya ini hadihi saniah ini alamat keduh jadi sandi kun lucu orang bodoh-bodoh ngekei wakidah diistilahnya sodakoh kak kersok diistilahnya hadiah kersok maku kan gak duncalnya gelom ambik dipisahnya gelom sementing duit kak kak berdiri jika orang sopan sepuluhnya bisa bisa 1 juta milennya gak tau rai-rai ini kan 1 juta ya ya sampai misallah ya mereka ada alamat nabi ada alamat kiai tapi aku alamatul mukhtajin alamatnya orang sangat banget butuh butuhnya yang dipisahin lah gelom ya apa ya jika itu orang 10 juta sampai misau sampai 10 juta 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 tapi gak pun jadi berarti ada 2 alamat itu nabiku layak akbalul sodaka tapi akbalul hadiah jadi alamat nubuah itu sandi sandi itu lucu hal-halnya gak gak spektakuler wah dan kadus sandi jenis sandi itu lucu jadi kadus nasturah bukhairah itu jadi nabiku itu yang salah mikir nabiku keda ummi ummi itu lugu jadi nabiku misalnya seringin kekulon lah kadang lugu kita tengkulon nah kaya kan orang nabiku jadi apa ya buat pikir kalau 2-10 juta kebicaraan jadi samil akhirnya kena bisnis botong-botong utak kemiu elek buangin wongkar wong malarat utak adik akhirnya apa woi sini gondimitsos di tekuni ya akhirnya alhamdulillah buang kereta awal hasil akhirnya ya nabiku tetep pinaragir kulon badal sengingkengkulon tapi pohon yang meres nabi misalnya panas banter buatan angsel nabi kok cenggau payung kok panas berapa boleh woi nabi bitomiyah alham yang nge-reaksi woi nabi yang nge-reaksi terus itu diluhul gomang mendung yang ngeripet nagekan juga nabi-reaksi panas apa payung boleh mobil yang nge-reaksi ini terus pamer alpat barang mau nge-reaksi 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 jadi beliau kebetulan pas itu yang dipelajari itu tiga alamat nomor tiga nah ini yang paling nge-reaksi terakhir wabayna katifaihi khotamun nubuwati kot ammahun nuru wa'alah neng sisi kirine pundaknya nabi wano khotamun nubuwa ini kusus ngeruduk kangil berkau nabi itu sering pake baju orang-orang nabi kok sering meledak alhamdulillah orang-orang orang-orang itu jadi kiai rasah jadi nabi enak jadi penyuluh yang salah enak jadi kiai kini saja kiai itu kelas-kelasan kiai itu kiai itu ngalamat ketiga alhasil nabi banyakan kayak nabi pas nabi badai wudu dintainya enak menawa copot jubah jadi ngantainya nabi ispancang nabi kayak nabi lelalah pas salman mereka ini macam dicopot kayak nabi dicopot mereka wantan khotamun nubuwa khotamun nubuwa semacam nopo lah bercak nopo tapi jelas nur berupa ya bercak tapi indah sekali yang menunjukkan nyucuk ya ini orang yang saya cari karena dia punya dia salman maksudnya punya definisi tiga alamat dan semuanya ditemukan pada diri rasulullah s.a.w. s.a.w. dan ini itu yang menarik ekstrim ya ya quran ini yang menarik yang menarik raih somoco bisa yang menarik raih somoco yang menarik ini itu maksud yang menarik orang yang penggawaannya moco kitab kitab itu referensi itu merenal kanji nabi muhammad kayak kenal anak ide sampai si dina Umar alim-alim tau-tau abduh bin salam kok bisa kenal muhammad si ngurambuk kenal kok kenal anakmu jawabnya abduh bin salam berada ekstrim bahkan dia asyad bahkan kenalkan muhammad ada definisi ada kriteri terus jawabnya abduh bin salam berada ekstrim jawabnya rapatih bener rapatih bener itu menyinggung banyak orang tapi ini kan demikian wama adi mataf alun nesak anak-anakku rapatih wah anakku ternantara maksudnya itu ini ceritanya maksudnya itu ceritanya orang maksudnya ini aku sabuk orang-orang terus kecuriga maksudnya ini cerita ceritanya malah anakku ma'adri mataf alun tisa maksudnya anakku malah ya ampuh orang penumpang gelap ada orang nah ini rasadi terus menurut tapi kan cerita ilmu mereka kalimatnya jadi orang-orang yang mengerti definisi Muhammad sebagai Rasulullah itu kenal Muhammad kayak mereka kenal anaknya dua kalimat itu itu kalimat itu yang mengerti yang mengerti makrifati di Muhammad asyad ini adalah adri mataf al-dhulnisa kalau tidak harap itu tidak menyebabkan tinggal di dinti dan semacam-macam jaman ceritanya sudah ditutup Islam sudah ditutup apa? jadi kamu coba terus menyebabkan kamu faham ya? ini ceritanya sudah ditutup Islam itu anaknya apa itu? apa itu ribet? karena itu ada sumpahnya itu juga ribet kan? sumpahnya itu karena itu mengajikan Quran itu minimal aku tidak ingin Kalim tenang, terus para pengeran jalur wali ilmu itu jalur fikir wali itu jalurnya tidak Kalim, sukih, lumung fikir, sabar itu paling mungkin itu ketiga mereka sudah ada langkah itu fikir kan sudah ada satu poin kan? karek, sah serangah, rahisah, sabar jadi orang-orang lupa alpatnya kayak ngiler itu bahan itu kalau gue nyawrutanku iya gak ngeremeng kok lana terus tertarik spionnya kalau gue kenal penadanya yang hebat jadi di wali itu sakit lewat alim lewat slow-mo bujo galak belum? bujo galak wani? kalau mau kalau mau jalan-jalan bujo galak terus galak ke apa? jalur tapi orang angkat ini galak itu mergokak maksudnya orang bujo galak kan mergokak nyatanya kayak aku cak nafakoi jadi rontok angin jadi wali jadi cerita-cerita wali bujo galak itu wali ini bener bujo ini tetap galak jadi ini orang apa-apa nih gue yuk gak gak digalak yuk nah misalnya ini contohnya bujumu ngamuk mergokaknya main ngopi wai jemputnya kopi bujumu rasanya mergok bujumu kopinya warung sebelah yuk gelem nah galak jenis ini itu mempercepat kualia mempercepat kebongkaran busukmu itu faham dong ya itu suara mungkin suara mungkin suara mungkin jalur bujo galak ini sama nafir beli sini cerita terus ngomongin mojo qur'anku itu ada tulama yang disebut alladhina atina umul kitabah ya'arifunah yang kukamah ya'arifunah mereka mengenali muhammad sedetel itu sedetel mereka mengenali anaknya sendiri itu sedetel mereka mengenali anaknya sendiri itu sedetel mereka mengenali anaknya sendiri orangnya kode lele kode kritik ini itu kan ngerti berguna anak itu sekali ramir disik cerita disik itu coba membawa hati itu cerita disik itu ada sumpah lian zaman nabi sugeng itu menangis wantan tiang itu sumpah lian dan nabi itu sering dibantai sohabat itu sering mau nabib perusahaan sitoknya sering dikata nabi itu menguidong nabi yang ngapian aro'etah ya rasulullah wa'ala'a ro'julan wa jadamah imra'atihi ro'julan kayak fayafal nabi wantan wang lanang mulai roh pas bujun itu ambil wang lian apa yang harus dilakukan nabi ngomong nabi ngomong apa nabi ngomong apa nabi ngomong apa nabi ngomong apa nabi itu memang luar biasa ya khud albayinah wa illa khudda ala zhriq kamu harus punya saksi kalau tidak kamu bisa khad khad kodak nah maksudnya bini ya kuduh saksi ini apa ya kuduh saksi ini apa ya kuduh saksi ini apa nabi ngomong nabi ya kuduh saksi ini ya kuduh saksi ini 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 akhirnya sobat itu mulai rempukan sampai kandang ini biaya nabi saksi ini nabi saksi ini nabi saksi ini aku dikat nabi mereka dianggap saksi ini ya sahabat ini ayo kita takut ini aku ngerti takut ini hukumnya rondok lumayan jadi akhirnya orangnya sudah dikat takut nabi jawabnya masih sama dan itu nabi menurut saya luar biasa karena kawandikan nabi itu kok membenarkan ilmu rojul makanya di vekeh itu ada ilmu begini hal iktafas hakim bisyaha dati ilmi rojul misalnya atau apakah hakim itu boleh iktifak dengan kesaksian satu orang berdasar dia tahu sendiri jawabannya tidak bisa takutnya semua orang itu subyektif misalnya Zahid ngomong pak hakim saya tahu sendiri istri saya itu nakal sejak zaman ngomongan Zahid benar apa agar manggal baik buju ini ini bisa ludo di sini gitu dia juga terus empati tapi kan ini roh tenan yang bisa membuktikan ini roh tenan itu apa kalau dia dikonfigurasi itu makanya harus ada empat apa saksi kekir 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 terus walhasil menyatanya roh tenan roh tenan ini sebenarnya ada solusi jangan roh tenan bodjumunya gampang tahu dicerai itu tapi hakim kalau melok melok membuktikan untuk bermakini rezeki lagi lah yang pentingnya ganti terus kekir 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 kean percayakan berarti kan membenarkan kau lu rojulin waktu itu jorigine kekir 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 yang potensi goyang dan potensi memanfaatkan kesem akhirnya geger-geger terus pengiran solusi tengah-tengah khusus masalah itu bapak orang kotak tapi bapaknya disebut disebut seorang yang nyarmu yang suajahum dan yang kukulahum suadak illa anfusum rata-rata seksinya ya di sini dewe yang bisa membuka sama ada di sini dewe jadi kalau bujo di nakal seorang roh ya mesti dewe kalau seorang roh misalnya hamdhani malah itu langsung fasek blusuk-blusuk jadi orang nyaksani sudah fasek dulu padahal syaratnya saya adil sudah raihnya adil kalau ada orang adil nah mesti potensi nyaksani nakali bujo ya singlanang deman disebut walam yakullahum suadaku illa anfusuhum terfasyahadatu ahadihim arpa'u syahadatim billah innahu lamina sodikin ini dari undang nabi di depan umum kamu berani bersaksi berani kamu harus sumpah empat kali bahwa kamu benar-benar benar dalam hal anda menuduh apa istri saksi kelima siap tabar tergadeng saksi sumpah kelima aliyalak natu siap ditabrak terentang siap nah berarti yang wedok terus tersangka ketika yang lanang wanita nyaksani yang wedok tersangka tapi yang wedok dikikik penggiran wahadru'u anhal azaba antashada arpa'u syahadatim billah innahu laminal kadibin buca ngajik terakhat benar aku jauh ngajik tenangan wahadru'u anhal azaba antashada arpa'u syahadatim billah innahu laminal kadibin sumpah tersangka betul anda betul sumpah empat kali saya sumpah empat kali ya rasulullah suami saya ini pecunda senangan ini duduk apa dikak wala'u anhal watab wahi alihah ingkana saya atau ngeper ingkana minat sotikin yang lima aku siap tabrak kajian nabi anak panjang buju pulau ben laku terus gak ada sangkannya sama kali furrik bina dua suami istri di jenis karena yang lanang api darah kodaf dikai sangsi kodaf nyatanya bersumpah yang api tersangka jenis nyatanya wani sumpah itu mengusrah cocok menyes dipegat wahi jadi nabi aku ngelir raka ruan enak ngelir koran semakan untuk amplop ada pilihan bupati yang merosok ramad salam jam lak juta jantung kok ketara ramang gini tapi sementing kan soal tonangan guri guri hari ini jadi nabi jadi ulama jadi wali berat karena hukum yang dihadapi spesifikasinya beda beda jadi mulanya yang adena umul kitab ya arifuna hu kama ya arifuna abna so inna farikam minhum layaktumun alhaqq wa hum ya'lamun jadi orang disik itu dari pengeran itu yang alamun ngerti orang disifati Allah ngerti mulanya sifatun nubuah itu maurul sahjilan anjilin kabiron an kabirin bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman itu diwariskan mulai zaman nabi adam sampai terakhir nasturoh bukhair roh kabir mulanya ketika nabi sesuai definisi langsung bukhair roh nasturoh padahal zaman itu nabi masih umur last tahun padahal itu orang rupa rupa orang palestin nabi orang mekkah ini disebut alamat nubuah itu zuhiroh banget jelas 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 koran itu nyefat tiawa musad dikul lima bena yate jadi kita suci saling benturan tidak soal mengapa mengapa yang ingin jelas tawrat yang berubah urusannya ob tapi standar umum itu anggar koran yang musad dikul lima bena dan kira kira-kira, kok musadikon itu nyatanya berbeda-beda udah ditobat, gak ngomongin kabeh, ada ayat-ayat, Qur'an nifati dirinya apa wa anzalal burukwa kabeh disifat apa, mesti musadikon ya, jadi kira-kira, jadi ngaji Qur'an ngertes maknanya, ngantes kadus kulau Qur'an ini memaklumatkan diri, musadikol, lima bena mulanya terus Qur'an ketika dicekali tenang sampai sohabat ketemu Raja Najasyi, jenis As-hamah ini tuh ada As-mahah, sebenarnya Raja diwajahkan Yasin, diwajahkan Surat Maryam, diwajahkan Surat Maryam, diwajahkan sampai menghentikan inna hadha wa ma'na zala ala Musa, la khrojah min miskatin wakidah ini, dan yang diturunkan ke Musa itu keluar min miskatin wakidah dari jalur yang satu itu yang disebut aladzina adainah umul kitabah ya'arifunahu hama ya'arifunahu ya'arifunahu hama ya'arifunahu hama ya'arifunahu hama ya'arifun itu ada Qur'an, tapi min khaisul makna apa, min khaisul? apa artinya di hafal Qur'an terus ada orang mati, orang iddah, diwajahkan berarti kira ngakoni orang mati, ditinggal tujuh ini apa? iddah apa, Arbada Asyuriw? apa artinya, kayak mocawaladzina, tawafanam, minkum, wajirun, uswajirun, uswajirun jubuli, orang tangganya mati, langsung dirabek, orang alami, apa id? itu syarab apa? syarab kalau sekedar goblok-goblok lumayan, apa? syarab nah, itu terus paradokan, jari ini orang Qur'an tapi orang prakteknya, aturannya Qur'an, nak mu'atadah ini aku kedaidah, diwafat izah ujian apa, Arbada Asyuriw? ini sama juga geman, kayak omongannya orang-orang ratau ngaji ini orang Qur'an, ini orang kitab kayak-kayak itu dua partai besar sih benturan bocak provokator itu udah ditobat dong, saya ngomong ini ini pada kitab, ini pada Qur'an kayak-kayak benturan nah, ini jenis barukah, terus-terus ini tukang debat, pasul masak eleh orang-orang ada dilutak senghapik, orang-orang ada caranya itu ketika aku mau coba aqimus sholah aku yang mau coba makhluk itu, lahfati bener tapi itu sholat itu di keviyah yang ada keviyah, orang-orang yang menggunakan sholat itu itu aku denganku banyumut lak baru aku takbir, takbir aku di posisi si Madhub Kibla Madhub Kibla itu ukurannya apa bila-bila Imam Shafi'i miliyah itu dodo cara miliyah rai nyara, gue gue nak sholat sama apa-apa, ngak sedikit-sedikit wakit sama sholat apa lalu cara ukuran Madhub Kibla itu rai sholatnya orang Indonesia rasak apa-apa karena sekali melengak berarti gak madhub kibla lalai Imam Shafi'i ukurannya itu dodo yang melengaklah kan dadamu tetap madhub maksudnya dadar itu melengak kenapa temen-penen lalu lalai Imam Shafi'i milih ukuran lalu aku pikir ukuran instabila Kibla itu apanya wajah apa dodo lalai Imam Shafi'i milih lu cara milih rai aku tidak bersolat kalau orang ziarah kekawa pukul orang dihub tapi masalah atau menimak ada ada di Mereka apa engga Um Shafi'i milih itu itu ada koran aku sering meresah ada diingankan penyakit melakukan sesuatu aku sudah dari Fatwan Fatwan itu dia gold Shafi'i ini aku menyesal saya mengarah ahli ini rauh syafatwam saya mau apal, saya apalnya mau secara lafat orang apal secara mak saya juga menentang hukum Al-Qur'an saya juga menentang hukum apa? itu ada suatu kalau saya nanti diparani khafid, saya nanti ngaji, tak terus saya bisnis nyetak-nyetak yang menurut saya itu berwarna saya tidak menentang hukum Al-Qur'an Al-Qur'an itu tidak ada tijara itu ada aturannya aturannya tijara itu disaling rida nah rida itu tidak diketahui maka yang bisa dilacak adalah syaf sementara bisnis ini jenis yang tambah syaf ini ada Al-Qur'an yang nonton ada Al-Qur'an yang nonton maknanya lagi apa lafat itu supaya ini meminimalisir jangan sampai ppkhafid terjumlah merosot mengerti hukumnya orang budut tawaduk yang rapal Al-Qur'an ya hormat yang rapal Al-Qur'an ya hormat yang rapal Al-Qur'an ya barokai bahasa kasarnya malati tapi kalau yang rapal Al-Qur'an ya hormat yang berkaitan di hukum yang ada di hukum kalau misalnya kita beridah bahasa barang ngajitin lakib iddah muktaddai wa nuluru muktaddai karena dicerai ada yang muktaddai karena mending itu aturannya begini jika mendawatil hamli maka iddhahnya sama-sama watul hamli jika tidak mendawatil hamli maka untuk mutolakoh iddhahnya tiga kali masa suci ini yang ada di hukum itu yang ada di Al-Qur'an dan di bawah yang di bawah itu yang ada di Al-Qur'an itu yang ada di Al-Qur'an itu kitab kitab bahamu pahamu langkok nak jenis mutafan an-hazaw jiwa idai arbaat asyurriw mas terus anaknya yang jenis monopos surah khed menulis ayat walaiya isna minal makhidi min nisa'ikum inirutabtum fa'idatuhunna salah satu asyurriw walaiya lam yakhidun jadi kabar yang dimulai kadus tengkudus tidak ada syukur wantan kutsia, wantan TBS, wantan ngaji-ngaji itu kabar yang mengkaji Quran min khaitul makna, napa min khaitul ya ada pondok-pondok takhfid berguna tetap nao Quran min khaitul lafdu, dari segi nao bola dong ya ma'awas sinabli ya sebaradan dongani enggak usah ngakau digigiyain kalau ngakau digigiyain kalau ngakau nunjuk ngenau dia sederajat tadi Allah Allah ayo asyurri ayo Terima kasih. 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 Terima kasih.